Halo, nama aku Gina. Sekarang sedang berkuliah semester terakhir di Ouhus University, mengambil jurusan Strategy Organization Leadership. Aku dari Jakarta, Indonesia. Awalnya kenapa aku pilih Ouhus University di Denmark? Karena, pertama sih karena kesempatan beasiswa yang diberikan ya. Jadi, Ouhus University ini adalah salah satu dari beberapa universitas di Denmark yang menyediakan beasiswa penuh terhadap pelajar-pelajarnya, terutama untuk pelajar-pelajar yang dari non-EU atau negara non-European Indian. Nah, aku kebetulan sama temen-temenku yang lain, dari Indonesia itu, tahun itu ada sekitar 9 orang, 9 atau 10 orang yang mendapatkan beasiswa, dan why not, kenapa enggak untuk ngambil. Dan yang kedua, anti-mainstream aja. Jadi, kan kebanyakan orang-orang kan perginya ke Amerika, ke Australia, gitu. Gak banyak orang yang tahu tentang Denmark, dan aku pengen jadi salah satu orang yang tahu tentang Denmark dan bisa cerita ke temen-temenku di Indonesia, gitu. Jadi, kita aja bisa jadi orang yang menceritakan Denmark itu seperti apa. Dan yang ketiga, sebenarnya dari sistem pendidikannya juga. Denmark bagus banget ya, salah satu sistem pendidikan dan juga life welfare-nya yang paling tinggi di dunia. Memang terbukti, gitu. Aku di sini semuanya serbat ratur, terus menyenangkan, melebihi ekspektasi yang ada sih. Dulu saya sempat ragu ya, aduh Denmark, aku nggak tahu apa-apa soal Denmark. Dulu saya sempat ragu, oke Denmark mungkin dingin, gitu. Dingin banget, terus udaranya kan karena jauh di utara ya. Dingin banget, dan udaranya tidak sehangat yang di Indonesia. Tapi ternyata memang benar udaranya, bang, dingin banget. Cuman tidak seburuk yang waktu itu aku pikirkan. Aku di sini belajar banyak. Nah, dari dulu ya di Jakarta nggak pernah sepedahan. Di sini belajar sepeda, terus akhirnya sekarang kemana-mana naik sepeda. Dan menyenangkan sih. Sebenarnya intinya itu adalah keraguan apapun yang dipunya sebelumnya, kan toh kita nggak pernah tahu keraguan itu apakah benar atau nggak, gitu. Dan kenapa nggak dicoba? Jadi setelah dicoba, setelah aku hidup di sini sudah hampir 2 tahun, basically keraguanku itu bisa diatasi dengan baik, gitu. Dan it's no problem lagi. Dan udah terbiasa dengan udaranya, toh juga baik-baik aja. Dan hidupnya juga lebih sehat, gitu. Karena kemana-mana jalan kaki, kemana-mana naik sepeda. Jadi hidupnya bisa di-upgrade sedikit lah untuk kesehatannya juga. Oh ya, soal bahasa juga. Dulunya sempat bingung, aduh gila bahasanya susah banget, terus nanti nggak bisa komunikasi sama orang lain, gitu kan. Tapi semua orang di sini bisa bahasa Inggris. Bahkan Denmark ini kan penduduk yang berbahasa Inggris paling terbaik, gitu, di dunia. Jadi ketika kalau kamu ke jalan, terus kamu nggak bisa bahasa Denmark-nya, mau ngobrol, mau nanya sesuatu di jalan sama orang asing, they would likely to answer, gitu. Dengan bahasa Inggris, jadi kamu nggak perlu khawatir. Nggak ada masalah besar sih untuk bahasa. Basically, Ohus itu adalah kota pelajarnya di Denmark, gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia bisa diibaratkan kayak Jogja. Kota Ohus ini adalah kota kedua terbesar di Denmark. Kotanya kecil, tapi kondusif banget untuk punya life study balance, gitu. Bisa ngobrol sama temen-temen di pinggiran jalan, di pinggiran kanal, gitu kan. Terus abis itu bisa belajar di perpustakaan. Perpustakaannya oke banget. Sepedanya tuh ada jalur sepeda sendiri. Menyenangkan banget, nggak nyesel pindah ke Denmark. Dan pengennya sih di sini terus ya. Tapi nanti kita lihat nanti jadinya gimana. Pesanku adalah jangan pernah takut untuk cobain atau pergi ke negara yang belum pernah kamu tahu sebelumnya. Tapi ada baiknya kamu mencoba sesuatu yang orang lain belum pernah lakukan, gitu. Contohnya ke Denmark, ya nggak banyak orang tahu, gitu. Di sini orang cuma tahu Little Mermaid sama Lego. Tapi masih banyak lagi hal-hal yang bisa kamu explore di Denmark yang pastinya nggak akan habis selama masa sekolah kamu atau masa kuliah kamu di Denmark. Kalau ada orang nanya kenapa ke Denmark? Why Denmark? Why not? Bye!